Anak diciduk polisi saat hendak tawuran, ibu didepok nangis histeris, Mak capek, enggak mau maafin. Sadiah tak mampu menahan luapkan emosinya saat menjemput anaknya Dwi Putra, 19, yang diamankan polisi di Mapolres Metro Depok, Jumat, 5 April 2024. Saat anaknya hendak meminta maaf, Sadiah bahkan menangis histeris di hadapan anggota polisi dan awak media. Sebagai seorang ibu, Sadiah tak menyangka, anak yang dibesarkan penuh kasih sayang dan perjuangan akan mengecewakannya. Karena terlanjur kecewa dan sedih, Sadiah bahkan sempat menolak permintaan maaf dari anaknya. Putra diamkan polisi beserta 38 remaja lainnya di wilayah Cibubur, Cimanggis, kota Depok karena diduga hendak melakukan aksi tawuran pada Jumat dini hari. Enggak mau emak, capek. Mak capek, enggak mau maafin, kata Sadiah sambil menangis. Kenapa begini mulu, jangan mau ikut-ikutan putra, ngapain ikut-ikutan, sambungnya. Menurut Sadiah, anaknya izin meninggalkan rumah pada Kamis, 4 April 2024, malam dengan alasan ikut kegiatan. Karena ketiduran, Sadiah tidak mencari anaknya dan kaget usai diberi kabar putra diamkan di Mapolres Metro Depok keesokan harinya. Semoga enggak begini lagi putra, mak capek, ngapain ikut gituan enggak berguna, kata Sadiah kepada anaknya. Sebelumnya, puluhan remaja digiring ke Mapolres Metro Depok usai kedapatan membawa petasan dan miras pada Jumat, 5 April 2024, pagi. Sebelumnya, mereka diamankan oleh tim Sabara Perintis Polda Metro Jaya dan tim Perintis Polres Metro Depok di wilayah Cibubur, Cimanggis, kota Depok pada Jumat dini hari. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!